Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, apa yang terlintas di benak anda? Jika menemukan uang logam, reaksi yang muncul terkadang hanya meliriknya sesaat, lalu mengabaikannya. Sebab kita pikir uang logam tak ada nilainya. Recihan yang hanya digunakan membeli jajaran pinggir jalan. Namun siapa sangka, koin dalam Islam menyimpan banyak sejarah penting. Bahkan, ada yang berniat membeli koin yang dianggap murahan itu dengan harga 65 miliar. Fantastis sekali bukan? Memangnya koin seperti apa sampai membuat orang rela berbondong-bondong demi mendapatkannya? Dan bagaimana perkembangan koin di peradaban terdahulu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selama ini, jarang kita dengar penjelasan koin dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena di era Rasulullah SAW, koin belum dibuat saat itu. Karena itulah, informasi mengenai koin tak disediakan secara rinci dalam kitab suci umat Islam. Namun meski begitu, penggunaan perak dan emas sebagai alat tukar sebenarnya sudah ada jauh berkembang sebelum Islam hadir. Beberapa peneliti sejarah mengemukakan bahwa dirham sudah digunakan sebagai alat tukar sejak zaman Nabi Yusuf AS. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah yakni beberapa dirham saja dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Tiga peneliti jejak dirham yakni MSM Syekhullah, Abdullah David, dan Muhammad Gonim dalam tulisannya berjudul Dirham in the Time of Yusuf menunturkan pada masa itu peradaban Mesir kuno telah menggunakan perak sebagai alat tukar. Sebagaimana koin pada umumnya, uang logam merupakan alat transaksi ekonomi sebuah pemerintah. Saat kita amati, pada setiap koin terkadang muncul cetakan berupa nama, simbol, gambar yang berusaha menggambarkan suatu pemerintahan. Jika menelisik sejarah, koin pertama kali dicetuskan oleh bangsa Lydia yang berlokasi di Turki Barat pada abad ke-6 sebelum masehi. Nah, disinilah bangsa Lydia berupaya untuk menyimpan kenangan dan keunikan negaranya melalui simbol kecil di dalam koin. Sejak saat itulah, uang logam mulai dilirik dan dalam catatan sejarah memiliki nilai serta menjadi bukti dalam perdagangan. Meski di masa Rasulullah SAW, koin belum diciptakan, namun di daerah Bizantium, koin emas sudah beredar. Sementara di Persia, kita juga sudah bisa menemukan koin Persia saat itu. Orang-orang Arab pun akhirnya melakukan ekspansi ke timur di kawasan Liven pada abad ke-7, lalu mulai berinteraksi dengan masyarakat yang sudah menggunakan koin lebih dulu. Kekasaran Bizantium dikenal sangat produktif, menghasilkan koin emas dan tembaga. Sementara Persia memang lebih percaya diri dengan koin peraknya. Meski begitu, sejarah mencatat orang-orang Muslim baru mengadopsi penggunaan dirham dan dinar dari peradaban Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Sasan yang bernama asli Yazdi Kirtiga. Bangsa Sasan dulunya menyebut dirham dengan sebutan drahm. Apa yang disematkan oleh kedua kekasaran ini dalam koin mereka? Ternyata ada gambar penguasa serta simbol agama, seperti simbol salib untuk orang Kristen Bizantium dan lambang altar untuk orang Zoroastrian Persia. Orang-orang Arab ternyata cukup cepat beradaptasi dengan penggunaan koin tembaga di Suria, Palestina, dan Mesir. Uniknya, semua koin yang mereka pakai menyimpan banyak sejarah tentang pemerintahan Arab. Tiap jenis koin ternyata memiliki masa yang berbeda-beda. Koin emas misalnya hanya bertahan paling lama sampai akhir abad ke-7. Sementara koin tembaga menembus lebih banyak waktu hingga beberapa dekade. Semua koin ini memberikan gambaran mengenai kaisar yang memimpin saat itu. Contohnya saja, di bagian belakang koin-koin tersebut terdapat huruf M. Seiring perkembangan zaman, jika dulunya koin di kekaisaran Bizantium disematkan foto salib, maka melalui pemerintahan Arab, semuanya diubah. Apa yang terjadi? Akhirnya, mata uang pertama pun dikeluarkan oleh kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sofyan, pendiri dinasti Umayyah pada tahun 661, hampir tiga dekade setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beberapa tahun setelahnya, Khalifah Abdul Malik yang saat itu berkuasa dan menjadi Khalifah kelima menginisiasi terbentuknya Haram al-Sharif atau Dome of the World dan mengaplikasikan bahasa Arab dalam sistem pemerintahan mereka. Sosok kaisar Bizantium serta gambar salib di dalam koin dihilangkan dan sejarah mencatat. Untuk pertama kalinya, ayat-ayat suci Al-Quran bisa menterang di koin-koin tersebut. Masya Allah. Karena keistimewaan tersebut pula lah, koin di masa peradaban Islam yang ditemukan para pakar menjadi serotan bahkan di lelang dengan harga yang bikin gigit jari. Menurut Stephen Lloyd, yang merupakan spesialis koin Islam, koin tersebut menjadi rebutan oleh kolektor karena nilai sejarahnya yang tak main-main. Koin pertama yang mencuri perhatian adalah solidus emas yang diperkirakan dibuat pada tahun 680-an. Kenapa menjadi rebutan? Koin ini menyimpan keistimewaan dan salah satunya menjadi koin emas pertama yang dikeluarkan oleh umat Islam. Saat itu, umat Islam patut berbangga karena bisa merebut sebagian besar kekaisaran Bizantium di Jordania, Lebanon, Syria, dan Mesir. Koin tersebut rencananya akan di lelang dengan harga sekitar 60-80 ribu euro atas senilai 1,17 hingga 1,56 miliar rupiah. Wah, menakjubkan. Tak hanya emas, perak pun memiliki daya saing yang cukup tinggi. Koin terang perak dengan julukan Standing Khalip memiliki persona yang sangat indah. Di era kekalifahan Arab Sasanian, sosok kalifat terpotret jelas pada koin-koin ini yang tengah berdiri dengan pedangnya di tangan sembari menunjukkan ekspresi wajah penuh karisma. Memperlihatkan bagaimana Islam jaya di masa tersebut. Koin tersebut dilelang di harga yang cukup tinggi, yakni 150 ribu hingga 200 ribu euro atau setara dengan 2,94 hingga 3,92 miliar rupiah. Bukan tanpa alasan, koin ini dikenal sangat langka dan ditemukan di Damascus pada pemerintahan Khalifa Abdul Malik. Masih dari koin seri Arab Sasanian, koin ketiga ini dikenal dengan julukan yang mihrab dan anaza dan merupakan koin yang paling dicari dari jenisnya. Benda ini merupakan benda yang sangat langka hingga orang-orang rela menggelontorkan uang dari 100 ribu hingga 120 ribu euro atau sekitar 1,96 hingga 2,35 miliar rupiah untuk mendapatkannya. Selanjutnya adalah koin dengan nilai sejarah yang sangat tinggi, yakni diner emas yang dibuat pada tahun pertama koin islami ada di masa Abdul Malik bin Marwan. Sangat terkenalnya, koin jenis ini tidak tergantikan hingga jatuhnya kekhalifahan Umayyah. Maka dengan segala keistimewaannya, koin pertama yang disetak ini dilelang dengan kesaran 180 ribu hingga 200 ribu euro atau setara dengan 3,53 hingga 4,31 miliar. Jika angka 4 miliar masih terdengar kecil, jangan heran. Dengan koin bertuliskan syahadat yang digunakan di masa dinasti Umayyah, koin tersebut dibuat dari emas yang ditambang di lokasi milik halifah di masa tersebut. Maka harganya pun juga tak main-main mencapai 1,72 hingga 1,97 juta dolar Amerika atau sekitar 24 hingga 27 miliar rupiah. Padahal koinnya sangat mungil dan hanya sebesar koin Ponserly. Terakhir, yang tak kalah fantastisnya adalah koin istimewa yang juga datang dari khalifah Umayyah. Koin ini bertuliskan tulisan Ma'adin Amir al-Mu'minin di Al-Hijjass yang bermakna Tambang Komandan Setia di Hijjass. Event lelang tersebut dilakukan langsung oleh juru lelang asal London, Merton & Eden pada 3 tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2019. Meski diburu oleh para kolektor, akhirnya koin tersebut sukses di lelang dengan harga 65 miliar rupiah. Beruntung sekali ya yang bisa memilikinya. Sahabat beriman, pernahkah Anda mengikuti acara lelang koin sebelumnya? Apakah Anda juga gemar menyimpan koin bersejarah? Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.